Pemirsa memasuki musim penghujan saat ini, Wali Kota Jambi Sarifasa menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk waspada. Karena hujan dengan intensitas sedang dan lebat yang mengguyur Kota Jambi saat ini, dapat beresiko terjadinya genangan air ataupun banjir akibat luapan sungai. Saat ini Kota Jambi tengah memasuki musim penghujan, di mana hujan dengan intensitas sedang dan lebat pun kerap mengguyur Kota Jambi dengan durasi 3 hingga 8 jam. Hal ini tentunya sangat beresiko terjadinya genangan air maupun banjir. Terkait musim penghujan tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kota Jambi, untuk siaga mengawasi anak-anak kecil terutama yang tinggal di dekat aliran sungai. Fasa menjelaskan dengan curah hujan yang terkadang cukup deras dapat menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan dimensi dari saluran air di Kota Jambi tidak bertambah, sehingga dikhawatirkan saluran tersebut tidak mampu menampung curah hujan. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi bersama Forkopimda juga telah memitigasi terjadinya bencana. Sehingga apabila bencana banjir tersebut terjadi di Kota Jambi, maka pemerintah Kota Jambi dan stakeholder telah siap menanganinya. Baik, kita sudah memasuki musim penuh hujan. Yang pertama, pasti akan mengalami banjir. Banjir ini di mana-mana. Karena dimensi daripada saluran kita tidak bertambah, kemudian curah hujan kita cukup besar, sehingga tidak bisa menampung curah hujan ini. Akibatnya apa? Sehingga batang hari juga akan meluap, maka bagi yang punya anak kecil untuk dijaga. Jangan dibiarkan main di pinggir sungai, pinggir danau, atau pinggir saluran air, karena akan berdampak kematian nantinya. Rilis Karlina, Cik TV, Melaporka